Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli dan soliha? Semoga soli dan soliha dalam keadaan baik-baik saja ya Dan begitu pula dengan ayah dan bunda Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan misulan di pembelajaran bahasa Indonesia Baik teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan kemudian tidak lupa untuk membaca doa ya Hands on pray and bend my hand let's pray Alhamdulillah terima kasih untuk soli dan soliha yang sudah mengikuti misulan dan cedongan Nah teman-teman kira-kira hari ini misulan akan mencari tahu dan mengajak teman-teman untuk mencari tahu apa ya Baik misulan akan kasih tahu Hari ini kita akan mencari tahu tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan pada manusia Baik sebelumnya misulan punya pertanyaan Taukah teman-teman mengapa tinggi badan dan berat badan kita berbeda Ada yang tahu Dan apakah kalian ingat waktu kalian masih kecil Apakah teman-teman sudah bisa makan sendiri Menulis, membaca, atau menggambar Tentu tidak ya teman-teman Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis Itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia Baik, untuk lebih jelasnya misulan akan menjelaskan semuanya Dan misulan harapkan ya teman-teman menggimak dengan baik Baik kita simak sama-sama Pertumbuhan dan perkembangan manusia Level 3 Bismillah Sekarang kita fokus yuk untuk menyimak materi hari ini Hayo semuanya sudah duduk tertibkan Dan siap-siap untuk mendengarkan ya Soli dan Soliha Yang pertama kita akan mencari tahu tentang Apa itu pertumbuhan Pertumbuhan atau tumbuh artinya Bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan Selanjutnya Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya Yang pertama Makanan Yang kedua Kebiasaan berolahraga Dan yang ketiga adalah Gen dari orang tua Pertumbuhan manusia terjadi sejak Masa dalam kandungan sampai dewasa Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa Selanjutnya Kita akan mencari tahu Apa itu perkembangan Setelah kita mengetahui apa itu pertumbuhan Dan sekarang kita akan membahas apa itu perkembangan Baik Perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik Emosi dan pikiran menuju ke dewasaan Nah Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa Namun Perkembangan emosi dan pikiran manusia Akan terus berkembang Sekarang kita akan mencari tahu tentang contoh perkembangan yang pertama Pada saat kita masih bayi Kita hanya bisa digendong oleh orang tua Tetapi seiring perkembangan fisik Kita mampu merangkak Mampu berjalan Dan lain-lain Seperti pada contoh gambar di bawah ini Selanjutnya Contoh perkembangan yang kedua Saat masih bayi Kita tidak mampu memegang dot susu sendiri Tetapi saat sudah dewasa Kita mampu makan sendiri Tanpa bantuan orang lain Seperti Contoh pada gambar ini Dulu Udin Dibantu oleh ayah atau ibu Untuk Meminum susu Tapi Sesudah Udin dewasa Udin bisa makan dan minum sendiri Tanpa bantuan orang lain Nah Berikut adalah Fase pertumbuhan dan perkembangan Pada manusia Yang pertama adalah Fase bayi Fase bayi Yaitu Mulai dari Usia 0 Sampai 2 tahun Kemudian Fase kanak-kanak Atau balita Yang rentang usianya Antara 2 sampai 5 tahun Kemudian Fase anak-anak Yang rentang usianya Dari Usia 6 Sampai 10 tahun Selanjutnya Ada Fase remaja Fase remaja Untuk perempuan Yaitu Di usia 11 Sampai 18 tahun Sedangkan Fase remaja Pada laki-laki Adalah Di usia 11 Sampai 20 Tahun Kemudian Fase Dewasa Yaitu Rentang usia Dari Usia 20 Sampai 40 Nah Teman-teman Sudah Jelaskan Tadi Misulan Menjelaskan Mengenai Pertumbuhan Dan Perkembangan Sekarang Kita Simpulkan Sama-sama Yuk Apa Kesimpulan Materi Pembelajaran Hari ini Baik Kesimpulannya Adalah Pertumbuhan Dan Perkembangan Setiap Manusia Berbeda-beda Tergantung Makanan Kebiasaan Olahraga Dan Faktor Genetik Atau Keturunan Dari Orang Tua Walaupun Berbeda-beda Kita Harus Saling Menghargai Karena Semua Itu Merupakan Anugrah Dari Allah Yang Wajib Kita Syukuri Alhamdulillah Hirubdil Alamin Karena Kita Adalah Manusia Yang Sudah Allah Ciptakan Dengan Sangat Sempurna Terima kasih Solih dan Solihah Karena Sudah Menyimak Video Pembelajaran Kali ini Dengan Sangat Baik Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Teman-teman Itu dia Penjelasan Mengenai Pertumbuhan Dan Perkembangan Semoga Teman-teman Sudah tahu Apa Perbedaannya Terima kasih Karena Sudah Menyimak Video Meskulan Dari Awal Sampai Akhir Sampai Jumpa Lagi Di Perkembangan Selanjutnya Dan Mari kita Dengan Baca Hal Ngalah Bersama Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jiru